Nah, kira-kira ruangan mana ya? Itu kan belum dicop Memang belum dicop, makanya Daripada nanti berebut, sebaiknya aku cek dulu Kira-kira rumah iglo yang mana yang harus kutempati Kamu ini gimana sih? Aku tadi buru-buru, takut rumah igloku nanti diambil sama kakak Takagi Sudah nih, sini biar aku bantuin Mio, ini rumahmu Iya kakak, aku pilih yang ini Wah, kamu keren Mio Iya kakak, kakak mandi dulu nanti iglonya basah Aduh, iya iya Wah, banjir ini ternyata kali ini kita aman Soalnya sudah bangun rumah iglo di udara Takagi Halo teman-teman, jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game sakura lagi teman-teman Mio, Mio Aduh, kenapa Mio-nya lagi tidur? Dia nggak tahu ya, kalau sekarang banjirnya sudah selutut lagi ini Hah, kenapa langganan banjir terus sih? Mio Mungkin dia lagi ngantuk berat Kalau begitu Persiapan rumah iglonya memang harus ditempati Ayo Kitty, kita langsung ke rumah iglo Kakak sakuranya gimana? Oh, dia lagi tidur juga Eh, Mio bangun Iya, kamu kan tadi bangunkan aku kakak Oh ya sudah, kakak sakura lagi tidur, ayo Kenapa? Aduh, masa kamu tidak tahu? Kenapa sih emangnya? Ah, ini sudah banjir, apa kamu tidak lihat? Aku tahu, tapi kenapa? Kenapa, kenapa? Kamu ikutin aku, biar kamu tahu Hmm, siapa duluan bangun Ya itu bisa mengklaim rumah iglo Nah, kira-kira ruangan mana ya? Itu kan belum dicop Memang belum dicop Makanya Daripada nanti berebut Sebaiknya aku cek dulu Kira-kira rumah iglo yang mana yang harus kutempati Hmm, yang ini iglonya warna ungu Wah, ada pemanas ruangan Loh, Kitty Jangan naik ke atas meja Nanti makanannya jadi kotor Hmm, tempat tidurnya Hmm, lumayan empuk sih Ayo, Kitty Hmm, ada sofa juga Hmm, kalau di sini lumayan Ya sudah deh, Kitty kamu tunggu di sini Nah, jadi kucing pintar Tempat tidur, sofa, satu lampu Makanannya juga enak ini Hmm, aku lihat dulu Iglo yang sebelah lagi Mio Hmm, kemana dia? Kenapa dia tidak ikut? Hmm, ini bangunannya sudah kami bangun Pakutnya banjir kan? Rupanya terjadi Ya sudah, aku coba ke iglo satu lagi Aku akan lihat-lihat dulu Kemudian aku akan pilih Loh, yang ini tempat tidurnya Yah, sederhana sekali Hmm, lumayan hangat sih Hmm, ada lampu berbentuk jamur Yang ini sederhana Loh, makanannya lebih mewah Ada ayam Kemudian sup kentang dan kue Hmm, yang ini aku kurang suka Soalnya tempatnya tidak begitu mewah Oh-oh, ini ada pintu ya Oh, di sini ada pintu gesernya Hmm, sebelah tadi belum kelihatan Bagus juga Takutnya nanti kalau malam-malam tidur kan ada nyamuk Soalnya kan nyamuk bertelur di mana-mana ini kalau musim hujan Wah, yang ini keren teman-teman Pintu iglonya pakai sorong Oh, tempat tidur yang ini keren Empuk lagi Hmm, coba dulu deh Baring-baring Eh, empuk Ah, bagus juga Mungkin yang ini lebih bagus Wah, bahkan kursinya keren ini Oh-oh, ada meja Dapur Loh, yang ini keren Tapi Makanannya tidak begitu enak Semuanya Bento dan juga sandwich Hmm, aku coba lihat dulu yang satu lagi Ini yang terakhir Hah, Mionya pasti tidur lagi Sebaiknya aku langsung lihat yang terakhir ini Wah, ini tema ala-ala Jepang Yang ini keren teman-teman Oh-oh, coba aku duduk dulu Hmm, wah Makanan yang ini lebih mewah Nah, aku coba dulu Oh, ada mangkuk Ada ayam goreng Sup kentang Dan juga ada rice cooker Cuman tidurnya di bawah ini Di lantai Tapi yang ini lumayan Kalau begitu, aku claim saja deh Aku mau rumah iglonya yang di sini Oh-oh, di sini ada apa ini Wah, Kak Takagi ternyata juga membangun Membangun toilet Ya, bagus sekali Cuman kenapa di sini malah bolong-bolong Apa, apa tidak apa-apa Loh, klosetnya Loh, kenapa ada ikan di sini Hmm, mungkin ikannya malah nyelam ke sini ya Hmm, kalau di sini ada kaca-kaca Nanti kalau mandi apa orang nggak lihat ya Hmm, coba aku lihat lagi Hmm, ya tempatnya bagus sih Hmm, aku suka Hmm, baiklah Kalau begitu, aku sudah tetapkan Aku mau yang iglo biru Hah, kalau begitu Aku cepat-cepat duduk dulu Kakak Yuta sudah claim rumah iglonya Hmm, aku mau rumah iglo yang mana ya Hmm, yang ini ada tempat tidur keren Hmm, coba aku lihat dulu Pintunya ini Hmm, bisa digeser Nah, kalau tidur di sini nggak bakalan ada yang ngintip Keren banget Kakak Yuta di mana Aku akan coba cek dulu Masih ada tiga rumah iglo Yang ini keren nggak Hmm, aku mau lihat makanannya Makanan ini mewah Ada ayam goreng utuh Hmm, aku coba ke sebelah lagi Kakak Yuta pilih yang mana sih Kenapa tidak kelihatan dianya Hmm, yang ini keren Lampunya langsung bertebaran Tapi makanannya ya cuma bento Hah, nggak mau deh Kakak Yuta pasti yang di ujung sana Wah, itu kan pintu nuansa Jepang Keren Kakak Yuta Mio, aku sudah cop yang ini ya Kamu jangan rebut Hmm, baiklah Wah, makananmu enak juga yang ini Ada ayam Iya, makanya tadi aku suruh kamu cepat bangun Kita bisa pilih duluan sebelum Kak Takagi dan Kakak Sakura bangun Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kamarku Kamarku tadi yang ada ayam gorengnya Ayam goreng berarti yang warna kuning Hah, aduh yang ini Aduh Oh-oh, itu suara Mio Hah, jangan-jangan dia terjatuh Kemana perginya Kakak Yuta, Mio terjatuh Hah, dari sini asal suaranya Dimana dia, dimana Ah, ya ampun Dia malah terjatuh Kakak, aduh sakit sekali Aduh, kenapa sih Mio itu Teledor sekali dia Hah, kalau turun harus lewat tangga Soalnya ini tinggi Kelihatannya saja rendah Kalau langsung lompat jangan-jangan bisa keselayu Mio, Mio kamu baik-baik saja Ya ampun Mio Hah, kakak sakit banget Hah, kamu ini gimana sih Aku tadi buru-buru Takut rumah igloku nanti diambil Sama kakak takagi Hah, sudah nih Sini, biar ku bantuin Eh, kakak yang bener dong Ih, ini sudah Sudah apa Banjirnya sudah tinggi banget nih Eh, kakak Kenapa diseret-seret begitu Gendong yang bener dong Eh, udah deh Kita sudah basah kuyuk begini Harus mandi lagi tukar baju Iya, iya Nanti aku langsung mandi Kamu baik-baik saja Jangan masuk rumah iglonya langsung Nanti rumah iglonya basah Udah, jangan cengeng Cepetan bangun Ih, kakak masih sakit loh kakak Ih, kamu ini cengeng banget Cepetan bangun Mio Sakit loh Makanya Sudah tahu ini dipagari Kenapa kamu malah nyemplung Iya, iya Aku harus cek dulu Rumah iglonya ini punya aku Kakak, kamu jadi saksi ya kakak Iya, sudah aman itu Ah, sebelum kakak takagi Sama kakak sakura datang Aku mau cepetan mandi Tukar baju Mio pasti sudah di rumah iglonya Aku mandi dulu Ah Sekaligus ganti baju Soalnya sudah basah banget nih Ambil sabun Ambil sabun langsung mandi Lagi-lagi banjir Aduh, harus ngungsi ke rumah iglo Hei, dogi Sini Aduh, repot banget nih Jangan-jangan rumah iglonya Sudah ada yang tempatin Aduh, aduh Aku harus segera ini Jangan-jangan Yuta Mio sakura sudah langsung tempatin Nah Oh, ini belum ada yang tempatin Ah, loh Ada kucing Ah, ini jangan-jangan si Yuta Makanan di sini enak Coba aku periksa lagi Di mana Yuta dan Mio Yuta, Mio Kalian di mana Eh, kakak Takagi Oh, Mio Kamu sudah cop yang ini ya Iya, kakak Aku sudah selesai mandi Wah, kakak Badanmu basah Jangan masuk ke rumah igloku dong Oh, iya deh, iya deh Cepetan pergi mandi Kakak sakuramu mana Belum bangun, kakak Oh, belum bangun Berarti masih ada satu rumah iglo lagi pilihanku Eh, yang hijau ini keren enggak Coba aku lihat Wah, ada bento Sandwich Ini lumayan keren sih Ah, kalau begitu Aku pilih saja deh rumah yang ini Kamu setuju kan, Dogi Eh, baiklah Di mana si Yuta Yuta Pasti dia pilih rumah yang paling ujung Lagi ngapain dia di sana Yuta Oh, kamu keren banget Hai, kakak Kagi Oh, kamu bangun pagi-pagi untuk cop yang ini Iya dong, kakak Kakak siapa suruh bangunnya lambat Wah, makanannya enak, nyaman Tapi enggak ada sofa Tidak apa-apa, kakak Aku suka duduk di lantai Yang penting nyaman Oh, tempat tidurnya lebih sederhana ya Kakak, jangan masuk Kamu kan basah Mandi dulu Ah, baiklah, baiklah Kedua adik ini Kenapa sih ngusir-ngusir Hah, ini kan aku yang bangun Ya sudah deh Kalau begitu aku juga buruan mandi Oke, sudah selesai Tinggal Sakura Kalau begitu aku harus segera masuk nih Ke kamar ini Eh, bagus juga nih Ada bento Oke Saatnya makan Makan bento lagi Hah, ya ampun Hujan Eh, salah hujan Banjir Hah, jangan-jangan aku telat Hah, dimana Yuta dan Mio Yuta, Mio Ya ampun Mereka sudah bangun Ini sudah jelas-jelas Pasti aku dapat iglo yang terakhir Mudah-mudahan Mereka tidak menyisakan iglo yang Yang jelek untukku Hah Aduh, ini Yah, ini ternyata rumah iglo Hah, sudah pasti Pasti ini punya aku Hah, ya sudah deh Ngapain lagi ya guru berebut Aku cuma dapat iglo yang pertama Gak apa-apa Ini Oh, Mio ini Ini rumahmu Iya kakak Aku pilih yang ini Wah, kamu keren Mio Iya kakak Kakak mandi dulu Nanti iglonya basah Aduh Iya, iya Wah, banjir ini Ternyata kali ini kita aman Soalnya sudah bangun rumah iglo di udara Takagi Oh, Sakura Kamu sudah bangun Kamu dapat iglo yang pertama kan Iya Oh, adik-adikmu sudah Sudah rebut duluan nih Jadi kamu dapat sisanya aja Hah, Dogi Iya Dogi di kamarku Mau gimana lagi Hah, baiklah Aku akan pergi cari si Yuta Hah, Yuta pilih yang di depan toilet Gimana suasananya Hai kakak Yah, Yuta Kamu sudah makan Iya Ini kan makanannya sudah dari Dari sebelum banjir disiapkan Hah, benar-benar ada persiapan Baiklah, aku akan ganti baju dulu Kemudian istirahat di sini Sudah selesai Kitty, kamu temani aku di sini ya Soalnya pasti Yuta dan Mio tidak mau menampung si Kitty Di sini makanannya lumayan deh Aku akan makan OCC saja satu set ini Makanannya mewah Tempat tidurnya mewah Kenapa mereka tidak pilih yang ini Biarkan saja deh Enikmat sekali Walaupun banjir Tapi kami selamat Karena kami sudah punya rumah iglo Yang tidak terendam banjir Hari sudah malam Bertaburan bintang-bintang Syukur sekali Banjir belum juga surut Tapi tidak apa-apa Kami sudah tinggal di sini Untuk sementara waktu mengungsi Nah, saatnya tidur Dada teman-teman Aku akan tutup pintu iglonya Oh, selesai Oh, selesai Sudah tertutup Selamat tidur Kitty Kitty juga sudah makan Saatnya itu tidur Nah, selamat tidur Hari sudah malam Hari sudah malam Sakura pasti sudah tidur Yuta dan Mio juga Banjirnya masih juga belum Belum itu Belum susut Tidak apa-apa Kami sudah aman di sini Dogi, kalau mau tidur Tidur saja Saatnya tidur ya Aku juga ngantuk ini Saatnya untuk tidur Selamat malam Menguntungkan Hanya untuk gadis cantik saja Yang Andi pilih Menjadi nomor satu Please, please, please Oh, baby Lihatlah diriku Yes, aku juga mau tidur Selamat tidur, teman-teman Wah, nyaman hangat sekali Untung aku pilih kamar ini Makan malam sudah Piring-piring nanti saja dicucinya Apakah mereka mau jalan-jalan Oh-oh Ternyata sepi banget Coba aku periksa dulu Sebelahku ini kan rumahnya Kakak Takagi Dia pasti sudah tidur Bagaimana dengan Mio dan Kakak Sakura Ya, pintu iglohnya sudah ditutup Berarti mereka sudah tidur Mau gimana lagi Memang sepi Tidak bisa kemana-mana Aduh, tapi seru juga teman-teman Walaupun banjir Kami tidak kebasahan Karena kami sudah punya rumah igloh Nah, untuk ID propsnya Akan kita tampilkan besok ya teman-teman Di video berikutnya Soalnya ini cuma perkenalan rumah igloh Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Abbie Game Spot Terus ikuti video Sakura selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Nah, saatnya tidur Selamat malam Nah, tidur Aduh, nyaman banget nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton